PEMBICARA 1 Ketujuh kita, Pak Yusuf Jokowi-Jodoni menjadi burkam, tentu tidak ada larangan karena beliau sudah tidak menjadi penyelenggaraan negara. Yang diatur di dalam ketentuan program KPU itu adalah untuk mendaftarkan tim kampanye. Sehingga memang mestinya ini tidak ada larangan terhadap beliau untuk melakukan kampanye dalam hal ini menjadi burkam. Isu dukungan Jokowi ke salah satu paslon di Jateng pun kian terang. Di akun Instagramnya calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi, mengunggah fotonya bertiga bersama mantan Presiden Jokowi dan calon wakil gubernurnya Tas Yassin. Dalam mengunggahan itu Ahmad Lutfi menulis, Pak Jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yassin dapat banyak ujangan untuk melakukan percepatan ekonomi. Matur nubun Pak, semoga kami amanah, tulis Ahmad Lutfi. Soal dukungan Jokowi ini pun disinggung Ahmad Lutfi dalam debat perdana Cagup Jawa Tengah. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden yang ketujuh, yaitu Bapak Jokowi Dodo, mendukung kami. Cagup Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa pun tak masalah, Jokowi jadi jurkam. Karena memang Jokowi punya hak. Sementara soal Megawati yang turun gunung untuk kampanye, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut, kedatangan Ketua Umum PDP itu ke Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu untuk konsolidasi pemenangan pilkada. Dan tidak ada kaitannya dengan isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi di Pilgub, Jateng. Puan bilang, Megawati turun langsung ke Jateng karena Jawa Tengah, salah satu provinsi terbesar jumlah penduduknya. Bagaimana memenangkan semua calonan Presiden Jokowi di Jawa Tengah, bagaimana memutuskan konsolidasi tiga pilar yang ada di Jawa Tengah. Seperti yang Ketua Umum kan beliau memang mempunyai perhatian di semua plukade yang ada di Indonesia. Jadi kalau kemudian datang ke Jawa Tengah, akan merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia. Ada kaitannya dengan apa cawe-cawe Pak Jokowi, tidak? Tidak, tidak. Tidak ada mengumumannya. Wacana turunnya dua mantan Presiden, Jokowi dan Megawati sebagai jurkam, memang menguat Jawa Tengah. Sebagai warga sipil, tak ada larangan untuk mereka ikut berkampanye. Tim ikutan Kompas TV Lalu seberapa besar seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian bisa mendongkrak elektabilitas paslon di pilkada. Jika mereka turun jadi jurukampanye, kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Akan bergabung kemudian. Kemudian juga ada politisi PD Perjuangan yang juga merupakan tim Direkturat Strategi Pemenangan Pilkada PD Perjuangan. Ada Bung Andres Hukuparera. Selamat pagi, Bung Andres. Selamat pagi, Risti. Kemudian juga ada pakar politik dari Universitas Dipunogoro, sudah ada Mas Wahid Abdurrahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Wahid. Assalamualaikum Salam, pagi Pak, Bang Andres. Pagi Mas Wahid. Ini kita mau bahas soal bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemenangan pilkada Jawa Tengah. Baru-baru ini kita lihat ada strategi salah satunya, yaitu tadi Pak Jokowi yang kemudian bertemu dengan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau review kembali, mengingatkan kembali debat pilkada Jawa Tengah semalam yang sudah digelar dan diikuti oleh dua paslon. Ini kita tahu merupakan perang bintang, perang bintang antara Pak Lutfi dan juga Pak Andika. Nah kalau menurut Mas Wahid sendiri, penampilan debat perdana bintang-bintang semalam, ada Pak Andika dan juga Pak Lutfi, siapa sebenarnya yang jadi bintangnya semalam? Saya lebih senang terminologinya mungkin Liga Champion, artinya klub-klub terbaik di Eropa. Ini kan figur-figur terbaik putera anak bangsa ya, masing-masing punya kekuatan. Kalau melihat semalam, saya kira kekuatan Pak Andika dan Pak Hendi adalah pada bagaimana konsep tentang digitalisasi. Beliau seringkali menyebut, bahkan sampai Starling beberapa kali disebut untuk menyelesaikan beberapa persoalan termasuk nelayan. Sementara pasangan 02 Pak Lutfi dan Gus Yassin punya program-program real populis yang kemudian sudah langsung divisualisasikan. Contohnya misalnya ada rumah gubernur, rumah rakyat, kemudian integrasi aplikasi termasuk kemudian kartu zilenial sudah disebut. Itu perbedaan yang saya kira sudah mulai tajam muncul di antara dua paslon ini, Pak. Kalau soal adu gagasan dan juga visi misi yang menurut Anda paling mengena sekali ke langsung ke tepat kesasaran, apalagi soal pelayanan publik, reformasi birokrasi, termasuk juga tata kelola pemerintah. Siapa menurut Anda yang kemudian cukup penguasai di antara dua paslon ini? Iya, sudut pandangnya agak lain ya, Mbak. Kalau tadi pasangan 02 saya kira memang sudah mulai menunjukkan program real dengan visualisasi. Sementara pasangan 01 memang pada penguatan konsep tentang digitalisasi. Ini yang dua hal yang memang agak berbeda pendekatannya. Fokusnya berbeda, pendekatannya berbeda. Oke, itulah tadi debat pilkada semalam yang kemudian diikut. Tapi kalau menurut Anda ini sudah menghangat, sudah panas atau seperti apa kalau debat semalam? Iya, saya melihat masih dalam budaya Jawa ya, Mbak. Jadi saling memuji, kemudian tidak saling menyerang. Ini baik, saling mengakui kebaikan program. Itulah karakteristik budaya politik Jawa yang memang kita harapkan terus ke depan. Tetapi di terlepas dari itu saya kira juga penting untuk saling menonjolkan program-program real. Ini saya kira nanti debat kedua akan semakin meningkat ya, tensinya. Oke, di debat pertama masih alon-alon asal kelakon begitu ya, ibaratnya begitu. Nah, kalau Bung Andreas, Anda melihatnya debat semalam ini seperti apa? Penampilan dari jagoan Anda, Andika Perkasa dan juga Mas Hendy? Saya tidak lihat seluruhan, tapi saya perhatikan ketika penyampaian presentasi awal dan kemudian juga ada bagian di dalam debat itu sendiri gitu. Tentu Pak Andika dengan reputasinya meyakinkan juga. Kalau saya lihat beliau memberikan keyakinan dan meyakinkan para pemirsa yang baik yang hadir di ruang kampanye tersebut, ruang debat tersebut, maupun ke publik melalui berbagai media elektronik gitu. Juga ya Mas Hendy dengan pengalamannya sebagai wali kota dan pengalaman di pemerintahan, saya kira mereka sesuai dengan topiknya, menguasai masalah. Menguasai masalah yang ada di Jawa Tengah dan kalau Pak Andika saya lihat secara keseluruhan beliau menguasai persoalan dan juga kemudian juga coba untuk melihat Jawa Tengah dari teropong persoalan yang ada di Jawa Tengah gitu. Dan saya punya keyakinan bahwa mereka pemimpin yang tepat untuk masyarakat Jawa Tengah ke depannya nanti. Oke, kalau Pak Nurdin Halid melihat semalam debat ini sudah cukup panas atau kemudian nanti di debat kedua baru akan benar-benar terlihat begitu Pak Nurdin Halid. Kalau kemarin apalagi Gus Yassin, Nepoi, Pak Lutfi gitu ya, ibaratnya men-support atau menenangkan atau bagaimana sebenarnya Pak Nurdin Halid? Jadi kalau kita melihat bahwa penampilan keempat toko baik Pak Andika dengan pasangan Nyeraili maupun Pak Malupi dengan Gus Yassin itu sebetulnya rakyat Jawa Tengah itu patut bergembira, beratisasi karena empat toko ini adalah pemimpin yang dua pasangan ini sangat teruji punya pengalaman dan itu pengalaman yang cukup panjang sehingga Jawa Tengah insya Allah dengan pemimpin siapa yang terkini antara pasangan Nyeraili maupun dua itu bisa menjadikan Jawa Tengah jauh lebih baik daripada hari ini. Yang kedua adalah kalau kita mencermati, sebetulnya saya nonton debat tadi malam dua-duanya ini memang mengusahi materi ya, mengusahi substansi dan mengusahi berbagai persoalan dan mampu memberikan dari sisi perencanaan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terhadap oleh Jawa Tengah baik Pak Andika maupun Pak Malupi. Cuman Pak Malupi memang dari sisi anatomi Jawa Tengah sedikit jauh lebih memahami, lebih mengusahi misalnya dia bisa menyampaikan berapa jumlah desa yang belum tersentuh daripada internet dan sebagainya, dan itu dan sebagainya. Di bandi Pak Andika sedikit dan beliau sejujur itu suatu, apa namanya, sebagai seorang tentara sejati, mengekui bahwa memang saya belum kapan daripada manama desa dan sebagainya, saya jujur saja. Ini seorang pemimpin yang mengakui sebuah kelompok itu sangat bagus sebetulnya. Tapi oleh karena itu maka sebetulnya dua-duanya sangat baik ya dalam menyampaikan program-programnya, khususnya di bidang yang merupakan popik daripada spesifik tadi malam. Saya kira dengan kedua pemimpin ini adalah menjadi pilihan yang sangat bagus bagi rakyat. Nah mungkin sekarang ini nanti rakyat akan betul-betul lebih cermat lagi, khususnya pemilih cerdasnya ya, dalam mencermati dalam program-programnya daripada kedua calon pemimpin Jawa Tengah ini. Kalau menurut Panurin Halit, sebenarnya dua-duanya dalam penguasaan materi sudah memenuhi ekspektasi lah ya, walaupun kemudian yang menarik tadi Anda sebutkan ya soal internet, soal kalau tidak salah daerah paling timur Jawa Tengah begitu ya, yang kemudian dijawab oleh Pak Andika Perkasa soal bagaimana internet bisa masuk ke desa-desa yang belum tersentuh kemudian dijawab oleh Pak Lutfi, memang ada 102 desa yang memang belum tersentuh jaringan internet begitu ya, masih black spot internet begitu. Nah, kalau dari Mas Wahid sendiri, debat semalam ini sudah memenuhi ekspektasi warga Jawa Tengah belum untuk penguasaan materi dari kedua paslon ini? Penguasaan materi dan juga visi-misi gagasan yang kemudian harus memberikan solusi pastinya? Ya, saya kira untuk debat perdana sudah memenuhi ya, Mbak. Tadi Pak Andika punya gagasan ke depan tentang bagaimana membangun digitalisasi yang baik termasuk menggunakan satelit, sementara Pak Ahmad Lutfi menunjukkan bagaimana kemampuan beliau memahami lapangan, memahami peta persoalan di desa-desa, itu kemudian dijawab dengan program-program real Dua-duanya saya kira sudah menjawab ekspektasi lah untuk debat perdana Oke, kalau menurut Mas Wahid semuanya sudah menjawab ekspektasi publik khususnya warga Jawa Tengah untuk adu gagasan, visi-misi yang memang realistisnya adalah memberikan solusi begitu ya bagi warga Jawa Tengah Nah, yang kemudian menarik di sini, di dalam debat kemarin adalah pernyataan dari calon gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi yang mengatakan Presiden Joko Widodo, Presiden ketujuh Republik Indonesia ini memberikan dukungan kepada dirinya dan juga Gus Yassin Ini alasannya apa diungkapkan Pak Nurdin Halid? Penegasan atau bagaimana? Nah, itu sebetulnya bagian daripada taktik dan strategi Taktik dan strategi untuk? Ya, untuk mengajak masyarakat, untuk mencerahkan demokranya-demokranya untuk menatakan bahwa kami didukung oleh Presiden ketujuh yang memang sampai daripada berhenti menjadi Presiden itu respon positif masyarakat terhadap kinerja Pak Joko itu sangat tinggi Yang kedua, memang kita harus mengakui bahwa Tengah itu adalah basis daripada PDIP dan Pak Jokowi menurut saya juga sampai sekarang masih anggota PDIP dan ketua PDIP, Ibu Mega juga sudah turun ke calon tengah Jadi, ini yang mempertegas bahwa kami juga didukung oleh Pak Jokowi Pak Jokowi adalah mantan Presiden yang memiliki prestasi yang sangat dikenang oleh Indonesia maksudnya di bidang infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya Nah, itu terukur sekali oleh Sopai sampai dengan beliau berhenti masih sangat tinggi daripada kepuasan masyarakat Nah, oleh karena itu digunakan oleh pasangan Pak Amalupi untuk menyampaikan kepada rakyat Jawa Tengah bahwa kami pasangan yang sangat didukung oleh Pak Jokowi untuk meningkatkan elektron, mengajak masyarakat bahwa pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah itu juga sangat penting hal-hal yang baik dan lanjutkan khususnya yang program-program nasional yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah Ingin mempertegas, sekali lagi mempertegas bahwa masyarakat Jawa Tengah dukunglah kami karena kami bersama dengan Pak Jokowi Sehingga apa yang dilakukan Pak Jokowi di saat akan dilanjutkan Oke, ingin kembali mempertegas bahwa memang pasangan Alhamdulfti dan juga Agus Yassin ini didukung oleh Presiden Ketujuh Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo Nah, keuntungannya apa? Apa yang ingin dipertegas kembali kalau ini lho Pak Lutfi sama Gus Yassin ini didukung oleh Pak Jokowi apa yang insentif elektoral atau seperti apa? Ya Diharapkan Ya tentu ajakan kepada masyarakat untuk memilih Pak Alhamdulfti dengan Pak Alhamdulfti Nah, ini bagian dari cara strategi Politik, strategi pengalangan daripada pasangan Pak Maluki untuk memenangkan daripada pilkada di Jawa Tengah Karena banyak hal program nasional Pak Jokowi telah dilakukan di Jawa Tengah Bagian daripada pembangunan nasional Nah, yang baik itu pasti akan dilanjutkan Oke, jadi program Presiden Jokowi Dodo yang pada saat itu yang baik di Jawa Tengah akan dilanjutkan Kemudian itulah yang menjadi strategi Kemudian Pak Lutfi akhirnya mempertegas kembali Jokowi Dodo mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin Kira-kira begitu ya Ya, dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi adalah seorang pengimpi juga yang sangat mengakar di Jawa Tengah Namun itu ingin digunakan oleh Pak Maluki Dan saya kira itu sebuah strategi yang sangat bagus Ajakan kepada masyarakat Wahai masyarakat Jawa Tengah, pilih kami karena kami adalah didukung oleh Pak Jokowi Oke, PDI Perjuangan meresponnya bagaimana ini Bung Andrea Sugo Kalau pasangan sebelah sudah memang mempertegas bahwa Pak Jokowi ini mendukung pasangan Ahmad Lutfi Dan juga Gus Yassin Komentar Anda, Bung Andres Ya, politik itu kan klaim Klaim apa yang sudah dilakukan Terus atau klaim terhadap apa yang akan terjadi Dalam arti memberikan harapan pada masyarakat Dan itu ya sah-sah aja di dalam kampanye Dalam arti saya mengatakan bahwa Mr. X akan mendukung saya Ya, pertanyaannya apakah nanti memang di dalam matanya seperti itu Itu rakyat yang akan melihat Itu rakyat yang akan menilai Itu banyak terjadi di hampir pilkada-pilkada sekarang Ada orang yang memasang foto gambar kita Disandingkan bersama Gambarnya Pak Nurdin mungkin Dapilnya Pak Nurdin juga disandingkan dengan calon Kenapa? Karena dilihat sebagai tokoh Itu hal yang biasa Atau menyampaikan secara terbuka Seperti kemarin yang dilakukan oleh Pak Lutfi Nah tentu ya di dalam kampanye Orang menempelkan dirinya dengan figur yang dianggap Dianggap artinya dianggap bisa memberikan pengaruh Bisa memberikan pengaruh kepada pemilih nanti Nah pertanyaannya apakah Ya tentu figur yang dianggap akan memberikan pengaruh ini Mempunyai kredibilitas yang tinggi Mempunyai pengaruh sehingga bisa meyakinkan publik Nah itu persoalan kemudian Persoalan yang akan dinilai oleh masyarakat Nah saya kira disini Apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi Adalah dalam rangka seperti itu Bahwa menempelkan dirinya dengan Mantan Presiden Jokowi Untuk memeraih dukungan dari masyarakat Apakah kemudian Pak Jokowi juga akan Memberikan kempanye buat Pak Lutfi Ya kita lihat pada nanti Tapi kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Beliau juga pada pilek kemarin Juga memberikan kempanye buat Partai yang dipimpin oleh putranya Tapi kan kemudian ternyata bahwa Partainya tidak masuk di dalam elektro Electoral threshold Jadi ini kan hal-hal yang Ya menunjukkan bahwa bagaimana Baik organisasi, baik figur Calon di dalam pilkada ini Berupaya untuk Meraih dukungan melalui Melalui figur-figur yang dianggap Mempunyai kredibilitas, mempunyai pengaruh Untuk bisa memperoleh elektoral dari figur-figur tersebut PDI Perjuangan tidak merasa khawatir dong Dengan penegasan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ini Didukung oleh Joko Widodo Sementara kita tahu Jawa Tengah merupakan kandang banteng Ya kami kan mempunyai figur-figur juga Dalam arti disini kan ada Ibu Mekawati Sudara Putri Ada Pak Ganjar yang merupakan mantan gubernur Jawa Tengah Ada tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk Jawa Tengah Yang juga sudah berbuat banyak gitu Ini dari figur-figur yang akan menjadi juru kampanye gitu Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana Para kandidat itu Menunjukkan kepada publik bahwa Di belakang, di samping, dan di sekitar dia itu ada siapa ya Dan ini adalah klaim yang penting Untuk kemudian meraih elektoral Meraih dukungan dari masyarakat gitu Pertanyaannya apakah figur-figur tersebut Ya mempunyai apa Mempunyai Kekuatan Kekuatan Kalau orang tidak mempunyai kekuatan politik lagi Apakah dia mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi gitu Untuk ya menerima Untuk memperoleh dukungan dari publik Nah itu juga pertanyaan gitu Kalau saya tidak punya kekuatan politik Kalau saya tidak punya kekuasaan ekonomi Untuk bagi-bagi sembako Untuk kemudian ya dengan kekuatan politik Saya menekan orang Mengintervensi Apakah saya punya kekuatan moral yang cukup untuk memberikan pengaruh Ya itu Itulah yang terjadi di dalam politik kita Oke gimana Pak Nurin Halid Apakah kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus Sebagai pengusung ataupun pendukung dari Pak Lutfi dan juga Agus Yassin Ini masih menilai bahwa sosok Jokowi ini masih punya kekuatan Dan juga masih punya efek yang cukup signifikan untuk mendongkrak elektabilitas di Jawa Tegah Sampai kemudian harus dipertegas di debat perdana semalam Pak Nurin Halid masih di mute audionya Oke Silahkan Pak Nurin Ya Satu hal yang perlu kita pahami secara bersama Bahwa Pak Jokowi itu memiliki kekuatan politik bersama rakyat Dan dia dengan tanpa partai politik Dia memiliki kekuatan politik pribadi bersama rakyat Itu kelebihan Pak Jokowi yang Tidak semua orang bisa memiliki seperti itu Oleh karena itu saya pasti yakin sekali bahwa pengaruh arisma kewibawaan Dan program-program yang sudah laksanakan oleh Pak Jokowi itu masih berkenan di hati rakyat Nah oleh karena itu maka kemudian Koalisi Indonesia Maju ya all out ya Untuk memenangkan daripada pasangan Ahmad Lutfi dan Agus Yassin Yang panjangkan juga oleh Partai Keluangan Karya Dan Partai Keluangan Karya dalam pilihan kemarin Jawa Tengah juga cukup bagus Kursi juga meningkat Dan oleh karena itu seluruh instrumen partai Fungsionaris dan seluruh kandor partai Dan praksi Partai Keluangan Karya DPR Pusat maupun Provinsi dan Kota Itu sudah disolusikan oleh Ketua Mengkali Pak Bahlil Untuk all out daripada memenangkan pasangan Yang dilukung oleh Partai Keluangan Karya Yang dipasangkan Ahmad Lutfi dengan Agus Yassin Oleh karena itu maka dengan Mudah-mudahan Pak Jokowi punya waktu dan kesempatan Bisa turun kampanye secara langsung Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Jawa Tengah Itu bisa langsung dengar oleh Pak Jokowi Dan jangan lupa bahwa di Jawa Tengah kemarin Siapin dukung Pak Jokowi itu yang menang di Jawa Tengah Oke berarti dengan sudah dipertegasnya Dengan pernyataan dari Pak Lutfi di debat perdana semalam Itu artinya sudah resmi begitu Pak Jokowi ini jadi jurukamnya Atau jurukampanye pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin Pak Nurin Halit Iya bukan begitu Bukan seri resmi Tapi harapan Pak Ahmad Lutfi Termasuk daripada ekonis Indonesia Maju Mengharapkan Pak Jokowi untuk turun langsung berkampanye Sehingga apa yang dipertegas oleh Pak Ahmad Lutfi Itu menjadi kenyataan dengan Pak Jokowi bisa bertemu langsung dengan Orang Jawa Tengah di beberapa titik seperti itu Itu harapan Apakah nanti Pak Jokowi bersedia Itu walau-halam Tapi kita mengharapkan Pak Jokowi Untuk membantu Untuk meyakinkaraan Jawa Tengah Bahwa yang terbaik itu Nah dua-duanya poin ini Poin terbaik sekali Pak Nika itu pemimpin yang Saya berpengalaman Dan sejak saya kenal baik dengan beliau Tapi dalam politik itu kan ada pilihan Politi itu adalah kepentingan Dan politik itu harus ada Ada sih kan Dan harus ada pilihan Nah oleh karena itu maka Tentu dengan kehadiran Pak Jokowi Nanti insya Allah Maksudnya semakin pertekas Bahwa memang Pak Lutfi Dukung oleh Pak Jokowi Oke saya ke Mas Wahid Mas Wahid ini kalau kita lihat ya Dengan adanya penegasan dari Pak Lutfi di debat perdana kemarin Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Oleh Pak Lutfi ini Soal dukungan dari Jokowi Dodo Ya kalau bahasa Jawanya Ngalah berkah Ngalah berkah politik ya Jadi kalau kita ingat Sulvelit Bang Kumpas di akhir Juni itu Menunjukkan bahwa Ada 66,4 persen pemilih itu yang Referensi politiknya sangat dipengaruhi oleh Figur yang didukung oleh Pak Prabowo Kemudian Pak Jokowi 65,2 persen Nah itulah yang kemudian Kapitalisasi dukungan itu Termasuk tadi Malifoto dan semalam penegasannya Tidak hanya Pak Jokowi saya kira ya Pak Prabowo juga disebut oleh Pak Ahmad Tufi dan Khusiasin Itu sebagai cara untuk memastikan Meyakinkan publik Meyakinkan Jawa Tengah Bahwa mereka ini lagi didukung Tetapi juga perlu diingat Tadi bahasanya ada insentif Terlalu ada disinsentifnya ya Atau kalau bahasa Jawanya Kena mulutnya lah begitu Kenapa? Karena kita sudah melihat Sekarang ini pas ke depan Itu pemilih-pemilih yang Dalam tanda kutip Tidak suka atau kemudian Di tengah jalan itu Kurang cocok dengan Pak Jokowi Itu arah dukungannya Sudah mulai ke Pak Andika Ini juga yang Dinamika Yang perlu juga untuk Kemudian dicermati Saya kira Oke Tapi begini Kalau kita lihat Berarti Kalau di Jawa Tengah Untuk battleground Jawa Tengah Ini Kekuatan figur Cukup diperhitungkan Termasuk soal Kemudian Joko Widodo Ibaratnya dikatakan Bisa dikatakan Istilah turun gunung Lalu bagaimana dengan Bu Megawati Yang kita tahu merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan Yang nantinya juga Apakah akan turun gunung Untuk berkampanye Di Jawa Tengah Apakah ini akan Memberikan insentif elektoral Bagi kedua pasangan calon Jangan dijawab dulu Mas Wahid Tetaplah bersama kami Di Sapa Indonesia Pagi Usai jeda kami kembali Terima kasih Terima kasih Dan masih bersama kami Di Sapa Indonesia Pagi Saudara masih membahas Soal bagaimana Pilkada Jawa Tengah Kita tahu Bahwa Sejumlah tokoh Kemudian Turun gunung Istilahnya ya Untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah Yang kemudian Diikuti dua paslon Masih bersama saya Bunga Andrea Suguparera Pak Nurdin Halid Dan juga Mas Wahid Mas Wahid Menyambung pertanyaan saya tadi Seberapa Signifikankah Kemudian Sosok tokoh Yang dalam tanda kutip Dalam tanda kutip ini Mengendorse Atau Katakanlah Pak Jokowi Atau Bumega Dan juga beberapa tokoh lainnya Yang sampai turun gunung Untuk memenangkan Paslon mereka Di Pilkada Jawa Tengah ini Efeknya untuk Mendongkrak elektabilitas Atau Memberikan insentif elektoral Kepada Kedua paslon ini Mas Wahid Ya karakteristik Pemilih di Jawa Tengah Memang salah satu Faktor bentuk Selain patron klien Kemudian peran Kepak itu besar Maka kemudian Peran Bumega Untuk mengkonsolidasi Struktur PDIP Yang kuat Kadir yang militan Itu menjadi penting Demikian juga Pak Jokowi Paling tidak menurut saya Bagaimana kemudian Pak Jokowi Mengkonsolidasi Aktor-aktor jaringan Bahasanya turun gunung Itu kemudian Tidak harus selalu Dimaknai Turun ke masyarakat Tapi paling tidak tadi Mengkonsolidasi Aktor-aktor jaringan Yang kemudian Aktor jaringan itu Diharapkan kemudian Bisa bekerja secara masif Karena bagaimanapun Pilpres 2019 Termasuk 2024 Banyak sekali Jaringan-jaringan relawan Yang kemudian Aktor-aktornya Bersinggungan langsung Dengan Pak Jokowi Inilah yang kemudian Berkah Politiknya masih Sangat kuat Dalam perspektif itu Meskipun tadi ya Ada disinsentifnya Juga apa Tadi pulutnya Kalau pas aja Tadi orang-orang yang Tidak senang Tidak kemudian cocok Ada berbagai Nilai yang kemudian Dianggap Tidak sesuai Itu kemudian Berpindah Laluan Oke Tapi Anda melihat Sosok Jokowi Dodo Di Jawa Tengah ini Masih memberikan Efek Atau punya efek Yang luar biasa Walaupun sudah Tidak menjadi presiden Tadi bagaimana Mengkonsolidasi aktor jaringan Kemudian aktor jaringan Itulah yang nanti Akan bekerja secara masif Itu yang pertama Paling tidak At least itu Kemudian tentu Kalau kemudian nanti Harapannya lebih besar Pada bagaimana Tadi Pak Jokowi Turun langsung ke geres Tetapi tentu Ini harus Masih Harus Dicek kembali Oke Kan kalau kita lihat Kan Jawa Tengah ini Merupakan kandang banteng Begitu Sementara Efek Jokowi Masih Anda katakan Masih besar Bagaimana nanti kemudian Pemetaan suaranya Untuk kedua paslon ini Ya saya kira sekarang Teritori kewilayanan Sudah mulai nampak ya Mbak Mana yang kemudian Leading di wilayah Pantura Leading di wilayah Basis-basis Kalangan santri Kemudian termasuk Di Solo Rayeng Sekarang juga sudah mulai Menguat Intensitas kompetisinya Nah inilah kemudian Dimana nanti Kemudian Pak Jokowi Akan fokus Kemudian dimana Misalnya Mesin partai politik PDI perjuangan Antara relawan Antara mesin partai Itu tentu akan saling Mengisi itu Oke Cukup menarik ya Kalau untuk kita lihat Battleground dari Jawa Tengah ini Karena juga ada Wilayah Pantura Kemudian perkotaan Termasuk soal Daerah-daerah santri Atau pesantren Begitu ya Yang kemudian Juga punya basis suara Tersendiri Untuk kedua paslon Nah kalau untuk Bung Andrea Sugow sendiri Bagaimana untuk Bumega Sebagai kita lihat kan Bumega Ketua Umum PDI Perjuangan Apakah nanti juga akan Turun ke masyarakat Untuk memenangkan Andi Pak Andika Dan juga Mas Handy ini Bumega Salah salah satu Cara untuk kemudian Ya Mendorong Masyarakat Mendorong Para pemilih Untuk Ya Memilih Pasangan Yang didukung oleh PDI Perjuangan Karena Orang tahu Masyarakat Jawa Tengah Tahu Bumega itu Sebelum menjadi Menjadi Anggota DPR Yang bisa diperoleh Yang didukung oleh PDI Perjuangan Disinilah saya kira Pentingnya Figur-figur Apa Yang berada di belakang Berada di sekitar Daripada Calon yang didukung Oleh Partai tertentu Saya gak Melihat Hal tersebut Pada Figur yang lain Tapi saya Coba untuk melihat Bahwa Kehadiran Ibu Mega itu Penting Untuk Pasangan Yang didukung oleh PDI Perjuangan Oke Kalau Pak Nurin Halid sendiri Kalau memang betul Nanti Pak Jokowi Akan benar-benar Menyapa masyarakat Untuk memberikan Atau mempertegas Ini loh Saya dukung Paslon Pak Lutfi Dan juga Gus Yassin Ini yang kemudian Ditunggu oleh Kim Plus Berarti Jadi Begini Sebagian besar Masyarakat Masih menganut Budaya paternalistik Yaitu Pengaruh toko itu Dalam setiap Pilkada itu Penting sekali Surpay juga Menunjukkan Bahwa Ketika ada Toko dari Berbagai kalangan Toko masyarakat Toko pemuda Toko agama Dan lain sebagainya Itu ketika Turun secara langsung Mendukung Seorang calon Itu maka Elektron Bisa terlalu Luar biasa Oleh karena itu Bapak bilang Pak Jokowi Turun kemudian Budaya Turun Ini sangat menarik Sangat menarik Berput pengaruh Di Jawa Tengah Kita harus mengatui Bahwa Jawa Tengah Itu adalah Basisnya PDP Sehingga Kedua toko PDP ini turun Maka itu akan Sebagai mencerahkan Demokrasi rakyat Nah tinggal Nanti rakyat yang menentukan Sebagai yang berdaulat Nah saya Saya yakin bahwa Di kepolisian Kemudian Pak Andika Di tentara Dua-dua ini Apa namanya Punya pengalaman Yang luar biasa Nah karena itu Yang diuntukkan Masyarakat Ketika dua toko Ibu Megas Sama Pak Jokowi Turun Ini dua-duanya mantan Presiden Yang punya prestasi Masing-masing Ini yang diuntukkan Ini rakyat Contoh Tinggal rakyat Yang mana yang Yang terbaik Di antara yang baik Bukan yang terbaik Di antara yang jenek Yang terbaik Di antara yang baik Dua pemimpin adalah Kita harus mencari Yang terbaik Dan saya yakin bahwa Kalau saya tentu Subjektifitasnya Partai Golkar Kadang kita menukum Pak Malupi Tentu kita mengatakan Bahwa yang baik Kedepan Yang matahakan datang Adalah Pak Malupi Untuk Jawa Tengah Oke Tapi begini Tadi kan dari tadi Kita sudah membahas Soal Pak Jokowi Ibu Megas Turun gunung Dan segala macam Soal tokoh-tokoh Nasional Antan Presiden Yang punya memberikan Yang diharapkan Bisa memberikan Insentif elektoral Tapi yang kemudian Dilupakan Atau jangan juga dilupakan Adalah Bagaimana Gen Z Ataupun pemilih muda Di Jawa Tengah Yang baru pertama kali Mungkin ya Di Pilpres Ataupun di Pilkada ini Punya hak suara Untuk memilih Nah bagaimana Strategi Kedua pasangan Calon ini Untuk bisa Meng-guide Atau meng-grab Pemilih muda Selain dari Soal tokoh Yang turun gunung tadi Bung Andres Dan juga Pak Nurdin saya Ke Bung Andres Dulu deh Bung Andres Ya Tiap pasangan ini Tentu mempunyai Apa Ya target Strategi Terhadap Segmen pemilihnya Begitu pun Dengan pasangan Pak Andika Dan Mas Lendi Untuk Jawa Tengah Banyak toko-toko muda Yang sudah Ya turun Untuk berkampanye Untuk Mas Andika Dan Mas Lendi Di sini Saya kira Ya target-target Itu Tentu Dilakukan Oleh Ya Semua pasangan Dan Di PDI Perjuangan Tentu Ya Fokus pada GNS Itu Menjadi Salah satu Target penting Dan kita tahu Instrumen yang Paling efektif Untuk Mencapai target Itu ya Sekarang kita melihat Misalnya dengan Media-media sosial Media sosial Karena mungkin Pak GNS Itu Tidak terlalu tertarik Untuk Apa Ya Hadir langsung Di dalam Kampanye Pertemuan Tata muka Tapi mereka Merupakan Calon pemilih Yang aktif Menggunakan Media-media sosial Saya kira Itu juga Itulah Yang dilakukan Oleh Pasangan Ya Pak Andika Dan Mas Lendi Dan selama ini Ya Saya tahu bahwa Menggunakan Instrumen-instrumen Itu Cukup Cukup Efektif Di dalam Meningkatkan Tingkat Keterpilihan Dari Pak Andika Dan Mas Oke Pak Jokowi Dipertegas Mendukung Pasangan Lutfi Dan juga Gus Yassin Atau nanti Akan seperti apa Kan kita tahu Anak-anak itu Kritis Dan juga realistis Pak Anduk Sudah sangat memahami Anatomi Jawa Tengah Khususnya Di bidang Kepemudaan Apa yang menjadi Minat mereka Apa yang menjadi Harapan mereka Oleh karena itu Berbagai program Nanti akan disampaikan Dalam Kita Salah satunya Misalnya sekarang ini Digitalisasi Digitalisasi Ini adalah Sebuah Kebutuhan Bangsa kita Karena dengan Digitalisasi Itu merubah Peradaban Sebagai sebuah Peradaban baru Merubah Penilaku Daripada Masyarakat Tentunya Sebenarnya kita Cara bergaul Cara berorganisasi Cara berkomunikasi Dan sebagainya Nah oleh karena itu Maka Pak Lutis Merangkai Berbagai program Yang bersentuhan Dengan Apa yang menjadi Harapan daripada Anak muda kita Dan perlu kita Pahami bahwa Potensi Generasi Z kita Maupun Pemuda lainnya Itu adalah Merupakan modus Demokrati Oleh Bangsa Indonesia Oleh karena itu Maka Ini tidak boleh Terlewakan dalam Hal perencanaan Program Dan Pak Lutis sudah Merangkai Berbagai program Yang bersentuhan Dengan apa yang menjadi Minat Dan menjadi harapan Daripada Kau muda kita Generasi Z kita Begitu Pak Oke kalau Mas Wahid Terakhir Mas Wahid Kalau di Jawa Tengah Sendiri karakteristiknya Seperti apa sih sebenarnya Kalau memang Figur Kalau memang figur Seberapa besar Kemudian Efek dari Tokoh-tokoh yang Nanti akan turun gunung Apakah nanti Didebat kedua Juga penampilan Dari adu Visi Misi Dan juga gagasan Juga Dilihat oleh Para pemilih muda Termasuk juga Swing voters Atau undecided voters Nantinya Saya pamit ya Saya pamit Terima kasih Pak Nurdin Halid Terima kasih atas waktunya Terima kasih Silahkan Mas Wahid Saya kira tokoh tetap Akan berpengaruh Tadi ada Bumega Pak Jokowi Kemudian Tentu juga tokoh-tokoh Kuat di tingkat lokal Termasuk kemudian Kemudian keberadaan Ulama Itu yang Berkaitan dengan Memang Secara spesifik Kita bisa melihat Demografi Genji Dan milenial Jawa Tengah Contoh misalnya Berkaitan dengan ASN Itu 52% Generasi Z Dan milenial Maka kemudian Program-program yang Solutif Dan yang paling penting Juga adalah kemasan Karena kemasan yang menghibur Yang mempunyai cocok Dengan Genji Itu menjadi penting Nah semalam sudah mulai Dispil saya kira Misalnya ketika Pak Lutfi mengatakan Akan ada kartu Zilenial Ngopi gratis Internet gratis Juga sama dengan Pak Andika Yang mau mencoba Menggunakan satri Untuk internet Ini kan nanti pada akhirnya Muaranya adalah Untuk Genji dan milenial Pada depan Maka perlu apa Debat kedua Ketiga itu Sangat menentukan Paling tidak untuk Swing voters Yang hari ini Bisa jadi Masih sekitar Sepuluh persen Oke nanti kita akan Nantikan Setelah kita lihat Penampilan debat Perdana kemarin Para Kedua Paslon Kita tentu Akan masih melihat Bagaimana Visi dan juga misi Dari Kedua Paslon Yang Silahkan Visi dan misi Program yang solusi Untuk menjadikan Jawa Tengah Lebih baik Itulah yang kemudian Diimpikan oleh warga Jawa Tengah Untuk 5 tahun ke depan Terima kasih Bunga Dera Sugoparera telah bergabung Bersama kami Mas Wahid Terima kasih Dan juga sebelumnya Tadi ada Pak Nurin Halid Juga sudah bergabung Terima kasih Bapak-bapak Sehat selalu Assalamualaikum Selamat pagi Terima kasih